Kisah Bajak Laut bukanlah sebuah dongeng belaka. Dahulu pada abad ke-18, yang disebut-sebut sebagai puncak kejayaan era Bajak Laut, muncul takat terkenal Bajak Laut Bengis di perairan Samudera Atlantik yang dijuluki Blackbeard. Dan saat ini di era modern, tepatnya dimulai pada awal abad ke-21, muncul juga Bajak Laut di perairan Samudera Hindia yang berasal dari Somalia. Awalnya, Bajak Laut Somalia mengklaim dirinya sebagai penjaga pantai di wilayah maritim Somalia. Patroli laut ini dimaksudkan untuk melindungi perairan Somalia dari para pencuri ikan ilegal yang sering merampok di perairan Somalia. Namun, mengapa justru mereka berbalik menjadi perampok di perairan tanduk Afrika? Geolovers, inilah Somalia. Yang kalian lihat ini, bukanlah sekelompok orang yang sedang bermain speedboat di lautan. Mereka adalah Bajak Laut. Kapal motor tersebut akan mendekati kapal yang sudah diijar, kemudian menyandra awak kapal dan merampok sejumlah muatan kapal. Dengan senjata api dan transportasi kapal yang sederhana, Bajak Laut Somalia berubah menjadi monster di lautan yang ditakuti para awak kapal yang melintas. Semua berawal ketika terjadinya Perang Saudara Somalia pada tahun 1991, yang mengakibatkan tercabiknya Somalia dalam beberapa bagian, dan masing-masing dikuasai kelompok perlawanan tertentu. Ketika pemerintahan resmi Somalia jatuh akibat Perang Saudara, seketika itu pula Somalia kehilangan kedaulatannya, termasuk kedaulatan atas wilayah mariti mereka. Garis pantai sepanjang 3.330 km dan menjadi yang terpanjang di benua Afrika, telah dijarah oleh kapal-kapal ASI. Sebuah laporan investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006 mengatakan bahwa, karena tidak adanya penjaga pantai, perairan Somalia telah menjadi lokasi perairan bebas. Armada penangkapan ikan dari seluruh belahan secara ilegal, menjarah stok ikan Somalia, dan membungkam para nelayan yang memiliki peralatan seadanya untuk melawan. Penduduk Somalia selama bertahun-tahun telah hidup dalam kondisi yang sulit. Menghadapi kemiskinan yang lebih akut akibat perang saudara, dan penjarahan kekayaan laut secara ilegal di negaranya. Tentu saja, beberapa orang yang beruntung telah membelot dari tanah air mereka dan lolos dari kerasnya hidup di Somalia. Penduduk Somalia sebagian besar adalah Muslim Sunni. Mereka yang tidak mengungsi ke negara lain harus menanggung hidup dalam kemiskinan dan kekeringan berkepanjangan. Banyak warga Somalia yang hidup nomadan dan mencari nafkah dari ternak mereka. Namun, bencana alam telah memusnahkan sebagian besar ternak mereka, membuat mereka tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Bahkan sebagian kecil penduduk yang berprofesi sebagai petani juga mengalami penurunan hasil panen akibat erosi tanah. Apalagi penduduk berprofesi sebagai nelayan, mereka harus menyaksikan mata pencarian mereka dicuri di depan mata. Dalam kondisi ketidakstabilan dan serba kekurangan, sekelompok nelayan di pesisir Somalia mulai membentuk kelompok-kelompok bajak laut untuk mencari nafkah dan melindungi sumber daya laut yang mereka klaim sebagai milik mereka. Sebelum tahun 2005, tindakan pembajakan di perairan Somalia tidak sering terjadi dan biasanya dilakukan tanpa perencanaan, hanya spontan ketika mendapat peluang. Serangan dilakukan secara tersebar dan acah dan terjadi hanya di sepanjang garis pantai timur laut. Kapal yang dibajak pun merupakan tipe yang lembat dan rentan, termasuk kapal penangkap ikan, kapal kecil, kapal pesiar, atau kapal kargo dengan kecepatan rendah. Namun memasuki tahun 2005, serangan bajak laut meningkat drasis. Dalam sir dari halaman Parlemen Uni Eropa, terdapat spekulasi bahwa lebih banyak mantan nelayan Somalia terpaksa melibatkan diri dalam pembajakan. Karena mata pencarian mereka sebelumnya, selain dijarah, juga telah dirusak oleh pembuangan limba ilegal di samudera Hindia dan Teluk Adan. Selain itu, tsunami samudera Hindia yang terjadi akibat gempa bumi besar megatrus di dasar laut, dengan pusat gempa berada di 160 km lepas pantai barat Sumatera Indonesia, gelombang tsunaminya mencapai ke pantai Somalia. Geografai sudah pernah membahas tsunami samudera Hindia yang meratakan 14 negara. Di video yang ini ya, Gelovers, tsunami pada Desember 2004 tidak hanya meratakan desa-desa dan menewaskan ratusan orang di Somalia, namun juga memunculkan sebuah rahasia yang mungkin diharapkan oleh beberapa orang akan tetap terkubur selamanya di lautan. Program lingkungan PBB melaporkan bahwa banyak kontainer limba beracun telah terdampar di pantai wilayah Pondland di timur Laut Somalia. Berbagai pengamat mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan Eropa terus-menerus membuang limba beracun dan limba elektronik. Bahkan beberapa di antaranya bersifat radioaktif, dengan sengaja dibuang ke perairan Somalia. Tsunami dan limba beracun berdampak pada sektor perikanan yang merupakan bagian penting dari perekonomian lokal. Selain itu, menurutnya sektor perikanan juga berdampak terhadap pembubaran perusahaan penangkapan ikan, sehingga membuat para nelayan semakin hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal sebelum terjadinya bencana, pembuangan limba beracun, dan penjarahan, Somalia memiliki potensi perikanan yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, di mana berbagai spesies ikan tuna, ikan todak, kyu, marlin, dan lobster menjadi penopang perekonomian nelayan lokal. Namun, setelah adanya berbagai insiden dan penjarahan dari kapal asing di perairan Somalia yang telah menangkap jauh lebih banyak ikan daripada yang ditangkap oleh nelayan lokal, stok ikan pun semakin berkurang dan hampir habis. Untuk keluar dari kelaparan dan kemiskinan, nelayan yang telah berubah menjadi bajak laut kemudian meneror perairan dengan berlayar menggunakan perahu kecil. Perahu kecil bajak laut yang berisi beberapa orang bersenjata berlayar dengan cepat mendekati kapal kargo. Sebelum awal kapal sempat meminta bantuan, orang-orang bersenjata sudah menaiki kapal tersebut. Mereka mengancam awal kapal dengan tondongan senjata dan menyandra mereka untuk mendapatkan uang tebusan. Jika belum ada jawaban dari pemilik kapal perihal tebusan yang diminta, kapal akan dihalau ke Somalia dan para awaknya akan ditahan. Skenario terburuknya, para awak kapal ini akan dibiarkan kelaparan, bahkan disisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai bajak laut Somalia mendapatkan uang tebusannya. Peristiwa seperti ini terjadi ratusan kali. Memang, bukan hanya di perairan Somalia yang terjadi pembajakan. Bisa kalian lihat di peta ini, titik-titik ini adalah lokasi terjadinya pembajakan dalam 40 tahun terakhir. Selama ada perdagangan internasional di lautan, selama itu pula pasti ada bajak laut. Mulai dari bajak laut Indonesia yang membajak kapal kargo di Selat Malaka. Bajak laut Bangladesh yang menyandra nelayan untuk meminta tebusan, hingga yang berada di Afrika Barat. Seperti bajak laut Nigeria yang menjoram minyak dari kapal tenggar dan menjual di pasar gelap. Namun, sebagian besar titik-titik ini berada di sebelah sini. Pintu gerbang menuju terusan Suez. Salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Dan Somalia berada di perlintasan jalurnya. Pada tahun 2005, semakin banyaknya nelayan yang bergabung menjadi bajak laut. Bajak laut Somalia pun mulai beroperasi menggunakan kapal induk. Dengan kapal yang lebih besar, mereka berhasil mencapai perairan yang lebih jauh. Dan ketika menemukan mangsa, speedboat atau perahu motor pun dilepaskan untuk menyerang. Hal ini merupakan peningkatan yang besar bagi bajak laut Somalia. Kapal induk juga dilengkapi dengan radar yang memudahkan untuk mendeteksi mangsa di sekitarnya. Bahkan jauh lebih canggih, mereka menggunakan GPS dan satelit untuk berkomunikasi antar kapal bajak laut. Para pemimpin pemerontakan di Somalia mulai menyadari, banyaknya uang yang mengalir di jalur terusan Suez yang kemudian memunculkan bisnis model baru. Para pemimpin pemerontakan dari Somalia yang mempertahankan pengaruhnya atas wilayah kekuasaan mereka masing-masing, secara berkala berinvestasi dalam bisnis pembajakan kapal. Mereka membiayai dan menikmati imbalan dari serangan bajak laut yang menerima uang tebusan. Kota-kota pesisir di Somalia juga memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil pembajakan. Sehingga mereka mempunyai sedikit alasan untuk berpartisipasi dalam operasi anti-pembajakan. Pemerintah Somalia yang tidak berfungsi sepenuhnya, juga telah kehilangan pengawasan atas sejumlah wilayah maritim Somalia, terutama di tempat para bajak laut berkeliaran. Pada tahun 2007, sekitar 30 persen serangan bajak laut di dunia terjadi di perairan tanduk Afrika. Intensitas ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1991. Ketika memasuki 2009, bajak laut Somalia menyumbang 50 persen aksi pembajakan kapal di seluruh dunia. Hal ini terlepas dari permainan investor mereka yang semakin pintar dalam mengelola bisnis bajak lautnya. Rata-rata para pembajak meminta uang tebusan sekitar 1 juta USD atau sekitar 15 miliar rupiah. Di tahun 2008, bajak laut Somalia sudah menerima pembayaran tebusan hingga 30 juta USD. Uang tersebut kemudian akan dibagi hasil dengan investor. Dan investor akan berinvestasi kembali dengan pengadaan kapal yang lebih canggih dan perekrutan anggota baru bajak laut. Tidak jelas berapa upaya yang diterima bajak laut dari uang 15 miliar rupiahnya yang dibagi-bagi. Yang jelas, uang tersebut membuat investor semakin kaya. Dan bagi bajak laut yang terbiasa hidup di bawah garis kemiskinan, berapapun pembagian hasil dari pembajakan tersebut tentu sudah sangatlah besar bagi mereka. Bajak laut Somalia sulit dihantikan. Mereka menganggap aksi mereka adalah sebagai pembalasan atas semua eksploitasi di perairan mereka. Namun hal tersebut meresahkan dunia. Bahkan komunitas internasional mendesek PBB untuk menyatakan perairan Somalia sebagai zona perah. Pada tahun 2008, Resolusi Tahunan Dewan Keamanan PBB mengizinkan Angkatan Laut Asing untuk secara sah menggunakan semua cara yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan dan perampokan bersenjata di zona ini dengan persetujuan pemerintah Somalia. Resolusi tersebut mengizinkan negara-negara yang melintas untuk melakukan intervensi di wilayah perairan Somalia seperti mengejar, mencegat, dan menangkap bajak laut. Setelah diizinkannya kapal-kapal asing untuk memburu bajak laut Somalia, akhirnya aktivitas serangan bajak laut pun menurun. Kapal perang internasional dari negara-negara seperti India dan Rusia membantu mengatasi masalah ini. Ada juga pasukan Angkatan Laut Internasional NATO, Angkatan Laut Uni Eropa, Satuan Tugas Amerika Serikat, dan pasukan militer Uni Afrika dikirim berkali-kali untuk mengejar bajak laut Somalia. Selain patroli dari kapal perang internasional, kapal-kapal pun mulai dipasangi kawat berduri untuk menghalangi bajak laut yang berusaha menaiki kapal. Selain itu, di dalam kapal juga dibangun ruang aman sebagai benteng persembunyian bagi awal kapal. Ada juga kapal yang dilengkapi dengan semprotan air berkekuatan tinggi dan perangkat sonic yang membekahkan telinga untuk menyerang bajak laut. Dari semua pertahanan yang dipasang di kapal, penggunaan penjaga bersenjata militer adalah yang paling efektif. Namun banyak yang memprotes gaya penjagaan ini, karena dapat membahayakan awak kapal lainnya jika terjadi penyalahgunaan atau bisa juga membahayakan kapal lain. Seperti yang terjadi bulan Februari 2012 lalu, dua kapal marinir Italia yang menjaga sebuah kapal tanker minyak berbendera Italia diduga menembak dan membunuh dua nelayan India yang mereka anggap sebagai bajak laut. Kedua marinir tersebut akhirnya didakwa melakukan pembunuhan. Terlepas dari kontroversialnya penggunaan senjata militer di kapal sebagai alat perlindungan diri dari serangan bajak laut, statistik menunjukkan sejumlah serangan bajak laut yang semakin berkurang. Bisa kalian lihat di chart ini, jumlah serangan bajak laut berkurang drasis. Dari tahun 2016 hingga 2022, hanya ada delapan kasus serangan dari bajak laut Somalia. Meskipun sudah menurun, namun tetap saja serangan bajak laut masih ada hingga sekarang. Seperti yang dilansir dari The Maritime Executive, tanggal 23 Desember 2023, bajak laut Somalia diyakini berada di balik serangan keempat terhadap sebuah kapal dalam sebulan terakhir. Hal ini menandakan bahwa bajak laut Somalia belum benar-benar berakhir. Mereka masih mencari segenap cara untuk berkuasa kembali di perairan tanduk Afrika. Berfungsinya kembali peran pemerintah Somalia sejak tahun 2012 telah menjadi penghalang besar bagi bajak laut Somalia untuk bergerak bebas seperti dahulu. Pemerintah Somalia telah bekerja sama secara internasional dalam upaya anti pemenjakan dan juga bekerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan penjara bajak laut yang dibiayai oleh sumbangan internasional. Langkah-langkah ini tentu mempersulit pergerakan bajak laut Somalia yang diharapkan suatu saat nanti bisa dimusnahkan sepenuhnya. Setelah pembahasan bajak laut Somalia, kurang sedap rasanya jika geografai tak membahas tata letak geografai dari Somalia ya. Somalia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Afrika Timur. Negara ini berbatasan dengan Etiopia di barat, Jiboti di barat laut, Teluk Aden di utara, Samudera Hindia di timur, dan Kenya di barat daya. Somalia memiliki luas daratan 637.540 km persegi yang menempati ujung wilayah yang biasa disebut sebagai tanduk Afrika karena kemiripannya di peta dengan tanduk badak. Bagian utara Somalia berbukit-bukit Dan sebagian besar ketinggiannya berkisar antara 900 meter hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah tengah dan selatan Somalia rata-rata datar dengan ketinggian kurang dari 180 meter di atas permukaan laut. Selain itu, ada Sungai Juba dan Syabel yang bermuara di Etiopia dan mengalir ke selatan melintasi Somalia dan menuju Samudera Hindia. Karena letaknya yang dekat dengan Katulisiwa, Somalia mengalami iklim panas dan kering sepanjang tahun dengan perubahan musim hujan dan kemarau yang cukup tajam. Kondisi panas terjadi sepanjang tahun disertai angin monsoon dengan rata-rata harian berkisar antara 30 hingga 40 derajat Celcius. Somalia tidak selalu identik dengan becak lautnya yang mendunia. Banyak hal yang menarik tentang Somalia seperti yang telah geografi rangkum berikut ini. Ibu kota Somalia adalah Mogadisu. Secara tidak sengaja, nama ini menjadi inspirasi dari nama Madagaskar. Legenda mengatakan bahwa pedagang Venezia, Marco Polo, salah mengira Madagaskar dengan Mogadisu. Dia tiba di Madagaskar dan mengira telah tiba di Mogadisu. Dalam penyebutan Mogadisu pun, Marco Polo salah mengecah dengan menyebutnya Madagaskar. Ia mengarah ke Madagaskar seperti yang kita kenal sekarang. Somalia langganan menempati peringkat teratas kedua sebagian negara termiskin dunia setelah Burundi. Sekitar 7 dari 10 warga Somalia hidup dalam kemiskinan, sementara 70 persen penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Akibat kemiskinan yang parah, mayoritas penduduk bergantung pada peternakan dan pertanian untuk mendapatkan penghasilan dan makanan. Somalia memiliki budaya pasta yang kuat akibat penjejahan Italia yang berkepanjangan dari tahun 1889 hingga 1960. Di setiap acara makan-makan, pisang diiris dan dicampur ke dalam makanan, atau bisa disajikan sebagai pendamping makanan. Banyak warga Somalia yang merasa tidak lengkap rasanya jika tidak makan pisang. Bahkan pisang adalah ekspor utama Somalia. Wasid sepak bola muslim perempuan pertama di Inggris berasal dari Somalia, yakni Jawa Hiroble. Yang dulunya tinggal di Mogadisu. Lukisan batu prasejarah yang berasal dari 5000 tahun yang lalu telah ditemukan di beberapa wilayah di Somalia. Termasuk salah satu gambaran paling awal pemburu berkoda. Pada tahun 2010, Mike Spencer Bound, seorang turis asal Kanda, menjadi turis pertama yang mengunjungi Somalia sejak tahun 1990. Ketika ia tiba, pejabat setemba tidak percaya bahwa ia adalah seorang turis dan menuduhnya sebagai mata-mata. Somalia memiliki bendera yang sangat sederhana. Terdiri dari bintang putih dengan latar belakang biru muda. Warna biru muda terinspirasi oleh bendera PBB karena memainkan peran penting dalam mendukung gerakan Somalia menuju kemerdekaan. Bintang dengan lima pucuk melambangkan kebersamaan dan persatuan dari lima daerah utama tempat tinggal etni Somali, yang dikenal sebagai Griter Somalia. Daerah-daerah ini meliputi Somalia, Djibouti, Ogaden di Ethiopia, Somaliland di utara, dan wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kenya. Gilavers, ada yang mau menambahkan lagi nggak nih fakta unik apalagi tentang Somalia? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!